Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah melangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya melihat Presiden daripada Indonesia yang lalu di FOMP saya sangat-sangat perhatian yang mana rakyat boleh peluk, boleh menangis, boleh memohon dan Presiden itu memahami jiwa-jiwa mereka dan dia turun di lapangan untuk mendengar sendiri daripada masyarakat di luar sana. Apa yang tidak kuas hati dengan pemerintahan ataupun kos hari hidup. Jadi, di sini saya nak membuat satu video kepada Dato' Sri Anwar khususnya. Saya mengharapkan di notice video ini. Yang amat berhormat, saya hormat Presiden. Saya hormat Dato' Sri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang mana dahulunya saya tengok hujar-hujah Dato' Sri Anwar sangat-sangat baik, sangat-sangat mantap. Yang mana membela nasib pelayat, membela nasib orang miskin. Tapi, di sini saya nak bongkar sedikit. Sebab apa? Saya dah rasa tidak senang yang mana pencarum ataupun rakyat sini dah mengadu kepada kami. Kami dah sampai, dah tak tahu nak buat jalan macam mana. Takkan saya sendiri nak buat reformasi seperti dahulu. Memang tidak. Sebab saya hormati Dato' Sri Anwar. Tapi, Dato' Sri Anwar, saya nak awak tahu yang mana saya pernah datang rumah awak sewaktu awak baru menjadi Perdana Menteri Malaysia. Waktu saya datang, surat kunjung hormat memang tidak ada saya sediakan. Kerana apa? Kerana apabila saya memikir, kalau saya hantar surat kunjung hormat sekalipun, sampai bila-bila takkan kesudahnya menjawab saya punya surat itu. Jadi, saya ambil inisiatif, saya datang rumah Dato' Sri Anwar pukul tiga lebih macam itu. Saya tunggu dengan hujan, dengan panas, dengan saya tak makannya. Sebab saya membawa suara rakyat. Dan, saya mengharap saya dapat jumpa Dato' Sri Anwar apabila balik pukul sembilan malam itu. Apabila saya nampak lampu biru polis punya eskot itu datang menuju ke kami. Saya di depan rumah Dato' Sri Anwar bergegas. Saya dihalang oleh UTK dan saya faham itu keselamatan Dato' Sri Anwar. Tapi, apabila kita jumpa pegawai khas Dato' Sri Anwar sendiri yang ikut duduk sentiasa di dalam kereta Dato' Sri Anwar sebelah driver itu, dia menghalang kami tak dapat menyerahkan memorandum tutupan pengeluaran KWSB waktu itu. Saya dihalang. Jadi, Dato' Sri Anwar, saya membawa suara rakyat nak jumpa Dato' Sri Anwar. Bukan nak minta duit, bukan nak minta pangkat, bukan nak minta apa-apa. Tapi, saya datang bawa suara rakyat. Saya duduk tengah panas, hujan lebat. Saya gedah saja. Semua orang tak tahu tentang ini. Tapi, kali ini saya terpaksa memberitahu supaya Dato' Sri Anwar notice apa video ini. Jadi, kepada sahabat-sahabat semua, dahulunya sebelum kita ataupun pemimpin menjadi Perdana Menteri, senang dekat tiara rakyat bercakap hujah-hujah yang sangat-sangat menarik. Apabila dah menjadi Perdana Menteri kenapa Dato' Sri Anwar mengeluarkan satu statement yang mana, kalau kami daripada NGO, kami faham statement itu, Dato' Sri Anwar risau dengan tuntutan kali ini. Sebab pecarum ada jumlah simpanan kebanyakan 10,000 ke bawah. Tapi, pecarum-pecarum ini, kebanyakan mereka-mereka ini tidak faham sebenarnya. Mereka menganggap Dato' Sri Anwar menolak tawaran mereka. Tapi, saya amat-amat kesal apa semua saya nak cakap. Yang mana, saya sampai sekarang rasa tersinggung hati sebagai rakyat, sebagai NGO yang memperjuangkan sesuatu rakyat, ditolak mentah-mentah di depan rumah Dato' Sri Anwar. Waktu itu, saya punya lambang harap saya tak makan, saya kena hujan, kena panas. Akhirnya, ditolak. Walaupun orang kecam saya sebab tak ada surat kejahat, tidak mengapa. Dahulu, kalau kita fikir balik Dato' Sri Anwar pun, seorang yang berjuang sebagai perjuang kepada reformasi ataupun rakyat. Tapi, kali ini, saya sikit sebanyak terikut-ikut dengan cara Dato' Sri Anwar sebuah itu dulu. Apa salahnya Dato' Sri Anwar terima saya sebuah itu di depan rumah itu? Saya percaya Dato' Sri Anwar nampak saya duduk di depan pagar. Apabila saya nak ke tengah, saya ditolak. Tapi, tak apa. Tapi, tak apa Dato' Sri Anwar. Saya akan cuba, saya mampu, supaya tutupan ini dilaksanakan. Kalau Dato' Sri Anwar tak nak jumpa saya rakyat yang hina ini, tak apa. InsyaAllah, Allah itu ada, saya serahkan kepada Allah SWT. Assalamualaikum. Video ini khas untuk Dato' Sri Anwar. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!